Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua semoga kita semua dalam lindungannya dan selalu sehat walafiat sehingga tetap dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar melalui daring hari ini kita akan membahas bab 8 mengenai lembaga keuangan untuk mata pelajaran ekonomi bisnisnya ya seperti yang sudah kita pahami bahwa di dalam lembaga keuangan ini ada dua pokok bahasan ya yang pertama lembaga keuangan bank dan ada lembaga keuangan non-bank konsep lembaga keuangan kita akan membahas pertama mengenai pengertian lembaga keuangan menurut undang-undang nomor 14 tahun 1967 lembaga keuangan menurut undang-undang adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyeluruhkan kembali kepada masyarakat lalu peran lembaga keuangan yaitu yang pertama berperan untuk pengalihan aset pengalihan aset adalah melakukan permindahan dana dari pihak yang dananya berlebih kepada pihak yang memiliki kekurangan dana atau modal hal ini merupakan fungsi lembaga keuangan sebagai perantara keuangan yang merupakan fungsi penting lembaga keuangan ada pun lembaga keuangan yang dapat berfungsi sebagai pengalihan aset yaitu seperti bank perusahaan asuransi dana pensiun dan perusahaan pembiayaan atau leasing lalu yang kedua yaitu likuiditas likuiditas berhubungan dengan kemampuan lembaga untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan lembaga keuangan dalam menjalankan fungsinya dapat memimpan kekayaan perusahaan dalam bentuk instrumen keuangan seperti tabungan deposito sertifikat deposito saham dan obligasi ada pun saham dan obligasi memiliki banyak kelebihan yaitu menjanjikan keuntungan dengan resiko yang kecil ada pun pasar uang dan pasar modal ini menyediakan suatu cara untuk mengkonversi instrumen-instrumen tersebut menjadi uang tunai yang ketiga peran lembaga keuangan yaitu realokasi pendapatan realokasi pendapatan yaitu lembaga keuangan memiliki fungsi untuk merealokasi pendapatan masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki penghasilan yang memadai melalui berbagai produk jasanya yang terakhir yaitu transaksi transaksi yaitu lembaga keuangan berfungsi untuk mempermudah penyelesaian transaksi keuangan masyarakat sehari-hari contohnya transfer ya ini yang dilakukan oleh lembaga keuangan lembaga keuangan bank lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang dalam aktivitas perekonomian kita membicarakan definisi ya jadi lembaga keuangan bank itu merupakan badan hukum yang bergerak di bidang keuangan artinya aktivitas bank bergerak dalam bidang keuangan bank memiliki kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan deposito dan sebagainya yang kemudian menyalurkan dana dalam bentuk kredit bank macam-macam lembaga keuangan bank tentu yang paling utama dan pertama di dalam sebuah negara ada yang namanya bank sentral bank sentral di Indonesia yaitu bank Indonesia yang memegang fungsi sebagai bank sirkulasi banker bank dan regulator jadi ada tiga fungsi bank sentral Indonesia ya diingat kembali yaitu bank sirkulasi banker bank dan regulator pada umumnya bentuk pelayanan yang diberikan oleh bank Indonesia banyak diberikan kepada pihak pemerintah dan dunia perbankan artinya nasabah dari bank Indonesia yaitu lebih banyak kepada bank perbankan ya atau lembaga perbankan ada pun tujuan utama bank Indonesia sebagai bank sentral yaitu untuk menciptakan dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah dalam mencapai tujuan tersebut bank Indonesia membuat kebijakan moneter mengatur devisi negara dan melakukan penguasan terhadap bank bank umum ya bank umum merupakan bank yang tugasnya melakukan pelayanan seluruh jasa-jasa perbankan bank umum dikenal dengan nama bank komersial dan dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu bank umum devisa dan bank umum non devisa selanjutnya yang ketiga di dalam lembaga kuat bank ada yang namanya bank perkreditan rakyat atau disingkat BPR BPR merupakan jenis bank yang kegiatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat kecil dan masyarakat pedesaan khususnya bank perkreditan rakyat atau BPR pada mulanya berasal dari bank desa atau lumbung desa atau bank pegawai dan bank lainnya yang kemudian dilebur menjadi bank perkreditan rakyat ada pun jenis-jenis produk bank yang ditawarkan oleh bank perkreditan rakyat atau BPR ini relatif lebih sedikit daripada produk yang ditawarkan oleh produk bank umum selain itu bank perkreditan rakyat atau BPR tidak boleh memberikan pelayanan dalam bentuk pembukaan giro dan ikut clearing lalu selanjutnya ada lembaga keuangan bukan bank yang pertama yaitu penggadaian penggadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank yang kegiatannya menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian di awal antara nasabah dengan pihak penggadaian ciri-ciri penggadaian jelas ada barang-barang yang digadaikan yang kedua memiliki nilai jumlah pinjaman yang tergantung dari nilai barang yang akan digadaikan lalu yang ketiga barang yang telah digadaikan dapat ditebus kembali keuntungan usaha penggadaian apa sih untungan usaha penggadaian untungan usaha penggadaian yaitu pihak penggadaian ini tidak mempermasakan untuk apa dana gadai tersebut digunakan dan untuk apa saja dana tersebut selain itu sanksi dalam penggadaian juga ringan apabila tidak melunasi dalam kurun waktu yang telah ditentukan lalu kegiatan usaha penggadaian dikelompokkan menjadi dua kegiatan utama yang pertama yaitu menghimpun dana dimana menghimpun dana ini dalam menjalankan kegiatannya penggadaian melakukan atau memerlukan dana yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat ada pun dana yang digunakan oleh penggadaian untuk melaksanakan usaha berasal dari beberapa hal berikut ini yang pertama pinjaman dalam jangka pendek dari lembaga keuangan bank yang kedua pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya seperti rekanan yang ketiga ada penerbitan obligasi yang keempat penyertaan modal dari pemerintah yang terakhir yaitu laba ditahan itu dana yang diimpun dari perusahaan penggadaian yang didapatkan dari penggadaian ada lima lalu berikutnya ada penggunaan dana setelah mendapatkan dana tentu dana itu akan digunakan dana itu digunakan untuk beberapa hal berikut ini yang pertama sebagai uang kas dan dana liquid lainnya penggadaian memerlukan dana lancar untuk menggadikan kebutuhan operasionalnya jadi penggadaian ini memerlukan dana lancar untuk berbagai kebutuhan operasionalnya seperti membayar kewajiban yang jatuh tempo penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dan pembayaran pajak dan sebagainya lalu penggadaian berbagai aset yang mendukung kegiatan operasional penggadaian misalnya membeli tanah membangun kantor cabang membeli komputer kendaraan operasional dan sebagainya ya 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 ya